Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di haura entertainment kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia as dan ice episode yang keempat pada episode 4 ini menceritakan tentang as yang mengetahui bahwa ice bisa melihat dan berbicara dengan arwah orang yang sudah meninggal ice yang dikagetkan dengan ketukan pintu seorang anak kecil yang mengatakan bahwa ibunya mengalami kecelakaan ice segera melihatnya dan ternyata ibu itu bersama seorang anak kecil yang juga sudah meninggal ice melihat anak kecil itu namun ice kaget ternyata wajah anak kecil yang meninggal itu sama dengan wajah anak yang memanggilnya dari situ ice sadar ternyata ice bisa melihat arwah orang yang sudah meninggal bahkan bisa bercakap-cakap ice pun segera meminta pertolongan untuk mereka dan setelah semua beres ice pun masih bertanya-tanya pada dirinya sendiri ice lalu teringat bahwa dia ada janji pada as bahwa dia harus cerita sama masalahnya ke as ice lalu berkata bahwa ketika ada kecelakaan itu ada arwah anak kecil yang memberitahunya as pun kaget mendengarnya lalu dia teringat bahwa ice juga pernah cerita pernah ngobrol dengan neneknya yang sedang koma di rumah sakit ketika as mengantar ice berubat di rumah sakit itu as lalu meminta ice tak ceritakan hal ini pada orang lain cukup ice dan dirinya saja yang tahu sedangkan kak suciha yang selalu dibodoh-bodohi oleh suaminya kini terkena hasutan lagi suciha diajak suaminya untuk memecahkan kaca rumah aisyah supaya bisa ambil barang-barang di rumah ais untuk dijual awalnya suciha tak mau namun akhirnya dia termakan omongan suaminya tetangganya yang tahu segera menghampiri mereka dan mencegahnya hal itu membuat suciha dan suaminya kesal mereka berencana mencari aisyah secepatnya mungkinkah mereka akan datang ke keel untuk menyusul aisyah namun kini aisyah sudah ada yang melindungi yaitu asrafi mereka semakin dekat bahkan membuat Nadia cemburu Nadia yang awalnya sudah berharap banyak pada as kini semakin jarang datang ke cafe as karena merasa kecewa oke guys cukup sekian pembahasan kali ini terima kasih sudah menonton video ini jangan sampai ketinggalan update selanjutnya hanya di aura channel jangan lupa di like comment share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh